Selamat sore dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini saya akan memenuhi permintaan dari Pemirsa ya Gak tau dia subscribe atau enggak Saya mohon kalau Minta dibuatkan video Seumpama ya Ya subscribe Komen Lalu bunyikan lonceng lor Jangan lupa pencet juga gambar jempol Jadi kalau minta video Dibuatkan video Nanti ternotifikasi Kalau enggak bunyikan lonceng Percuma saya membuatkan video Jadi untuk melihat video yang diminta Monggo silakan subscribe Like comment Dan bunyikan lonceng ya Pencet gambar lonceng maksudnya Oke Kali ini permintaan dari channel youtube Namanya mas siapa enggak tahu Tapi dia minta Dia punya channel youtube yang namanya Agak aneh juga Nama channel youtube nya Aku manusia Nah Oke Beliau nya minta dibuatkan Perbandingan suara antara speaker P300 Versus Atau melawan P400 Jadi bukan melawan ya Maksudnya perbandingan Suara dari speaker P318 Dengan P418 in juga Di sini Sudah Saya siapkan ya Tapi belum saya buka grillnya Untuk yang sebelah kanan Itu yang kemarin saya coba Menggunakan P300 RCF Lalu yang kiri Saya menggunakan P400 Dan nanti akan saya coba Menggunakan Driver MCRD V3 Yang Videonya baru saya upload kemarin Ya Terima kasih Atas Atensinya Atau Pemirsa yang Begitu Banyak ya Nah Ya meskipun channel saya Tidak terkenal Nah ini dia Ini Driver power nya Saya kemarin lupa Menjelaskan Ya Untuk driver ini Atau power ini Saya menggunakan Separuh ya Yang sini aja Yang sini tidak terpakai Ya Dan ini langsung Tidak saya lewatkan Protektor Ya Nah ini SOCL 504 Yang sebelah sini Tapi tidak saya pakai Saya menggunakan MCRD V3 Oke lor Akan Saya buka dulu Untuk Speakernya Atau grillnya Grill box Dari speaker ya Oke Saya buka dulu ya Ini yang P300 Yang P400 Yang P400 Oke Akan saya persiapkan dulu Untuk Penyambungan Kabelnya Oke lor Untuk yang pertama Kan saya coba P300 nya dulu ya P300 dulu Jadi Ini kabel Speaker Untuk P300 Sudah saya sambung Ya Ini Sudah saya masukkan Lalu Kita coba lor Saya mencoba Saya mencoba Tidak Menggunakan Aksesoris Langsung Memakai Driver MCRD V3 Tanpa Aksesoris Lor Oke Saya siapkan dulu Langsung HP Oke lagu Sudah saya siapkan Langsung aja Kita nyalakan Bismillahirrahmanirrahim Power sudah Menyala Langsung kita Setel musiknya Saya menggunakan Channel Cloud Production Monijin Mas Ya Yang punya Cloud Production Saya suka Sama lagu-lagunya Sering Saya coba Untuk Cek sound Oke Bassnya Gler Jangan lupa Juga Subscribe Channel Saya Juga Channel Cloud Production Ya Oke Volume Saya Besarkan Sudah Dengar Sampai 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 selamat menikmati oke lor seperti biasa mohon maaf karena nyobanya di dalam rumah jadi suara pelapon ter itu selalu terdengar ya mohon maaf sekali lagi karena bassnya memang oke lor bassnya oke lor itu tadi suara dari P300 sekarang saya akan mencoba yang P400 lor disini saya akan mencoba dengan lagu yang sama power yang sama oke lor nanti dengan volume yang sama tadi volume di angka 12 ya menunjuk jarum jam 12 oke langsung aja kita nyalakan musiknya musiknya oke lor itu tadi dari P400 oke sekarang saya akan menyimpulkan ya lor ya kesimpulan saya disini saya matikan dulu ya lor ya oke saya simpulkan sekarang untuk suara suara bassnya lebih empuk lor ya suara bassnya lebih empuk lor ya untuk P300 saya ulangi lagi ya untuk P300 RCEP300 dia karakter woofer karakternya woofer lor ini ada dua lipatan ya jadi untuk gelernya untuk gelernya lebih halus lebih lembut lebih nendang maksudnya maksudnya nendang itu lebih mengena low nya sub nya nah lalu untuk yang P400 untuk yang P400 disini untuk suara saya simpulkan lebih atos ya lor bassnya lebih atos kalau disana yang P300 itu dengg nah ini deg deg nah seperti itu jadi lebih deng nya lebih dapat di P300 ya mungkin karena beda apa itu karakter ya kalau disini ada tiga lipatan nah tiga lipatan disini oke lebih lebih gampangnya gini lor kalau yang P300 untuk P300 untuk mid nya mid nya lebih tipis ya mid nya lebih tipis dibandingkan yang P400 untuk P400 mid nya lebih tebal jadi lebih terasa mid nya daripada yang P300 nah itu penjelasan saya seperti itu ya lor semoga bisa dipahami dan mohon maaf kalau ada kesalahan kata mungkin ya biasanya nah ini biasanya untuk P300 itu glernya dapat cuman biasanya juga kurang jauh lemparan suaranya lor ya lemparan suaranya kurang jauh seperti itu untuk yang P400 suara glernya di tempat kurang tapi untuk di kejauhan mungkin bisa terasa juga jadi tendangan suaranya lebih jauh untuk P400 tapi glernya lebih ke P300 oke lor itu tadi penjelasan saya tentang perbandingan suara RCF P300 dan P400 saya harapkan untuk channel youtube aku manusia bisa menyaksikan video ini karena ini adalah permintaan dari saudara oke lor saya kira cukup sekian dulu terima kasih jangan lupa subscribe like dan komen ya seperti biasa lor mohon bantuannya lor untuk mengembangkan channel saya oke lor saya kira cukup selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat lor terima 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 terima